Bapak dan Ibu Uwamen, Bapak Gubernur, serta Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan ini, di bidang kesehatan, tadinya kita berpikir bidang kesehatan itu adalah bidang pendukung dari sektor pariwisata, Pak. Sehingga orang itu akan datang ke situ dan merasa yakin kalau ada kesehatan yang terganggu, kemudian bisa terjamin dengan aman. Tetapi ternyata kalau kita lihat situasinya, Pak, yang miris sekarang kita lihat situasinya, itu dari Medan ke Malaysia itu, penerbangan itu empat kali penerbangan sehari penuh untuk berobat. Kita kurangin aja itu. Ada ide Pak, polulia itu bisa jadi ke... Betul Pak, jadi akhirnya, jadi tadinya selain kita melakukan proses pendukungan di bidang pariwisata untuk sektor kesehatan, kenapa kita nggak bikin medical tourism untuk bidang kesehatan. Jadi Pak, kalau KEK Sanur berhasil, Pak, mungkin Polonia bisa kita convert jadi KEK kesehatan juga, Pak. Kenapa? Kalau KEK Sanur berhasil, Pak, nanti di sana kan ada Polonia, Pak, bekas Polonia Airport. Ternyata itu tanpa barang milik negara, Pak, walaupun ada sengah tanah di situ, Pak. Tapi kita bisa convert itu jadi KEK kesehatan juga, Pak, di Polonia Medan. Jadi dibikin KEK Polonia untuk tadi juga medical. Medical juga, Pak. Di Polonia. Bisa. Tangan saya, itu lagi beres. Iya, lagi beres. Iya, dan ternyata saya minta slide-nya ditampilkan. Dan ternyata setelah kita evaluasi, coba slide berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Dan ternyata setelah kita dalami, kita bisa memberikan layanan unggulan di tiap DPSP tersebut. Misalnya di Prosea, kita sudah petakan, kita bisa bikin trauma center dan medical check-up center di situ. Kemudian di Muntilan, misalnya, residu Muntilan, kita bisa bikin hemodialisis. Bikin aja kalau gitu? Iya, kita sudah mulai bikin ini, Pak. Dan traumatic center di situ. Dulu jaman Belanda, itu di Baligia itu tepatan dokter-dokter bagus mereka. Iya, Pak. Karena mungkin relatif dingin. Iya, Pak. Jadi kalau Anda bikin di Prosea itu, Muntilan aku dekatkan aja dengan si Bisa itu. Iya, Pak. Supaya airportnya. Jadi kalau orang datang airport, langsung bisa terbang juga. Iya, Pak. Jadi layanan-layanan unggulan yang sudah kami petakan di peta ini untuk bidang kesehatan, itu membuat orang itu datang untuk berobat. Sekaligus mereka bisa berwisata setelah menunggu pengobatan itu selesai. Selain berikutnya, ini kita sudah lakukan di beberapa hal. Dan upaya peningkatan mutu RSUD menjadi sangat esensial untuk mendekatkan kepuasan pasien. Kita sudah petakan kepuasan pasien di tiap-tiap rumah sakit dan akan kita perbaiki center-center of excellence yang ada di rumah sakit tersebut. Slide berikutnya, ini mendukung pengembangan RSUD tersebut kami menggunakan DAK fisik dan sudah menggunakan Rp246 miliar pada tahun 2022. Dan ini petanya masing-masing yang digunakan dengan DAK fisik tersebut. Slide berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan misalnya di RSUD Porsia, itu sudah kita lengkapi dengan CT scan sekarang. Tapi mau saya gini loh Mas Dente, ini saya baru di, saya juga miris juga dengar itu. Rupanya dari Sumatera utama 11 miliar dolar. Iya. Berobat buat negeri. Iya, betul Pak. Jadi 11 miliar dolar itu kali ini berarti Rp167 triliun. Iya. Kalau kita bikin satu rumah sakit yang berkualitas, Rp1 triliun atau apa kan, Dibilang kalau kita tak dikurangin pesawat terbang, dia lari ke Jakarta lagi, Jakarta ke Penang lagi. Iya Pak. Jadi memang Anda harus taruh tadi, memang dokter yang betul-betul berpoisi dan harga bayar dia, kita bersaing dengan Penang itu. Iya Pak. Jadi apa yang diberikan Penang, kita berikan lebih baik. Iya, jadi rencana kami memang melakukan hal tersebut, kemudian di DPSP tersebut, untuk medical tourism juga akan kami kawinkan dengan rumah sakit yang top hospital di Luwana. Pertanyaan saya Pak Nander, di Porsche itu kan masih berapa jauh dari airport, kenapa nggak bikin di Sibisa itu aja? Bisa Pak, kita bikin-bikin. Bisa, saya di Sibisa aja. Ya, berapa jauh di situ. Jadi dengan ke airport, dia dari Medan, nanti kita minta dari perhubungan ada di sini. Nah, nanti maksud saya, kalau lapangan terbang Sibisa itu kalau udah berpanjang sampai 1.300 meter, itu ATR bisa langsung dari Medan di situ. Sekarang kan belum. Jadi kalau itu bisa dipercepat tahun ini, kalau masih dipercepatkan, itu sehingga orang bisa commute. Karena itu cuma 30 menit kan, nggak sampai dari Medan di situ. Ya, karena kalau nggak nanti orang milih lagi ke Penang lagi. Iya Pak. Iya Pak. Terus kemudian slide berikutnya. Ini di Muntilan. Muntilan itu, rumah sakitnya itu di pinggir jalan. Sehingga banyak kecelakaan dan sebagainya. Sehingga kita membuat traumatic center dan hemodialisis di situ sebagai salah satu pusat unggulannya. Slide berikutnya. Ya, tapi saran saya ini kurang paten juga tanpa rumah sakit kawinnya. Jadi masih dalam proses Pak. Masih dalam proses Pak. Nanti kita akan bikin yang bagus Pak. Tambah dikit lah. Ini, karena masih, karena mana. Ini awak nanti datang ke situ sakit, sehat tambah sakit. Enggak sih itu, tolong Pak. Iya Pak, iya Pak. Jadi di turis desini asing itu, rumah sakit itu benar-benar kita bikin yang paten lah. Iya. Apalagi dengan undang-undang apa namanya ini sekarang? Kecehatan. Bisa aja kita take satu rumah sakit orang bule dulu untuk train kita di situ. Iya Pak. Yang asing. Jadi orang juga confident. Sekarang-kurang kita ini inlander juga. Kalau ada bule, dia percaya paling bagus. Padahal tentu baik juga. Saya kira okelah, for a while kita lakukan itu. Iya Pak. Silakan. Terus slide berikutnya. Ini dikomodir di Labuan Baju. Labuan Baju itu sudah kami lengkapi dengan pelayanan cat lab. Jadi bisa langsung pemeriksaan, pemasangan ring jantung di Labuan Baju. Dulu kan ini masalah nih, Labuan Baju waktu kita ada event. Sekarang sudah bisa kita lakukan pemasangan tersebut dengan protosip dari rumah sakit harapan kita. Dan mudah-mudahan kalau ini bisa jadi satu destinasi medical tourism, kita bisa kawinkan dengan salah satu senter rumah sakit jantung terbaik di dunia. Misalnya mau ke UCLA, misalnya dengan Sinai Hospital di California dan sebagainya. Tapi kalau Anda cahitkan dari rumah sakit gitu, pasti orang gak tahu. Iya Pak. Jadi kalau hanya nama brand Indonesia, ini kita memang deso juga kadang-kadang. Jadi kalau pakai ada rumah sakit apa, John Hopkins atau apa gitu langsung, kita berubah di Amerika nih katanya. Slide berikutnya. Jadi Labuan Baju, ini di Minahasa Utara. Minahasa Utara itu untuk jantung, seruk, urun nefrologi, dan kanker. Juga kita sudah mulai persiapkan pembangunannya. Dan proses realisasi diakanya sudah 100% di turun 2022. Dan dalam proses e-katalog di 2023. Slide berikutnya. Ini di Lombok Tengah. Ini realisasi diakanya sudah bangun. Kita juga masih sudah bisa melakukan kateterisasi di Lombok Tengah. Jadi orang yang kena serangan jantung waktu wisata di Lombok Tengah, itu gak perlu diterbangkan ke Bali. Dia langsung bisa dilakukan kateterisasi di situ. Jadi kalau ada serangan jantung, kami bisa jamin bisa ditangani di Lombok Tengah. Slide berikutnya. Di Mandalika, tadi sudah sampaikan oleh Bapak Menko bahwa kita ingin menengkatkan status rumah sakit di Mandalika. Itu Mandalika itu bagus untuk tanahnya, luas itu. Iya. Jadi memang pekerjaannya juga bagus, Pak. Betul, Pak. Kita akan meningkatkan status yang tadinya status C, tipe C menjadi tipe B secara bertahap. Dan mempunyai unggulan. Unggulan-unggulannya itu nanti akan ada jantung, kemudian stroke dan ginjal di Mandalika. Sehingga orang tersebut bisa berobat di Mandalika untuk tujuan pengobatan sekaligus berwisata. Slide berikutnya. Dan secara kesimpulan, memang kami mendukung semua proyek para wisata ini. Sekaligus ingin mengembangkan medical tourism di Indonesia. Dan akan kami lakukan secara sinergis dengan Kementerian Pariwisata. Terima kasih, Pak. Jadi saya catatannya cuma satu, Pak Ano, Pak Dante. Kalau boleh nanti Prof. Dante coba rumah sakit. Rumah sakit itu ada link dengan internasional. Satu. Yang kedua, dokternya itu kalau bisa ada yang asing sementara. Untuk jualan nama dulu. Untuk building trust. Yang ketiga, menurut saya desain rumah sakitnya itu perlu juga dibuat bagus. Kalau tampak kumuh, orangnya juga ragu datang. Jadi itu saya titip aja tadi. Sebelum kita tutup, karena waktu juga saya kira berjalan. Mungkin dari teman-teman dari daerah ada yang mau nyampaikan sesuatu. Saya persilahkan. Silahkan, silahkan, Pak. Pak Hadi. Mohon izin, Pak Menko. Isu yang diangkat hari ini akan saya tambahkan terkait dengan Pak Tiko tadi, Pak. Agar dicatat oleh Pak Uduh di belakang. Yang pertama, Pak, dari BUMN kan terkait dengan Nusa 2. Nusa 2 ini karena mereka HGP di atas HPL. Sehingga mereka berjangka waktu. Dan akhirnya hotelnya sekarang sudah agak rusak-rusak. Karena mereka tidak mau membangun lagi, Pak. Oleh sebab itu, terobosanya adalah asetnya BUMN ini adalah aset tercatat, Pak. Kita rubah menjadi aset persediaan, sehingga menurunkan PP. Kalau sudah menjadi aset persediaan, maka tanah itu bisa di HGP murnikan, Pak. Sehingga investor yang memiliki hotel itu bisa men-leverage hak tanggungan. Sehingga hotel ini bisa terus dipertahankan, Pak. Oleh sebab itu, kami mendorong PP segera diselesaikan. Itu diurut ITDC senang. Apabila saya usulkan seperti ini, Pak. Ya, Pak. Ini segera. Karena kami harapkan juga, Pak, bahwa ITDC itu tidak perlu PMN lagi. Kalau sudah, memiliki tanah persediaan. Kalau PP-nya jadi, oke, Pak. Kedua, Pak. Sekarang, sebentar. PP-nya ada di mana? PP-nya dirut? Pak Gabriel atau Pak Soma? Pak Gabriel di mana? PP itu sekarang posisinya di mana? Oh, Pak Dirut ya. Ini bukan ada HP HPT. Pak Dirut? Ya. Tidak supaya kita trace itu. Nanti, Odo, tolong Pak Odo ya. Lalu di trace saja biar selesaikan PP-nya, biar jalan ya. Iya, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua adalah terkait dengan Likupang. Likupang nanti di BUMN juga, Pak. Karena rekomendasi KPK, kalau tidak salah, yang menghambat ini. Sehingga kami nanti akan berjadikan. Rekomendasi? Dari KPK, Pak. Karena itu tanah ini kan sebenarnya HGPU-nya sudah habis. Sehingga, padahal BUMN itu masih mencatat itu aset negara, Pak. Sehingga nanti begini, Pak. Kami saran kami, dari BUMN itu mengajukan surat ke atas BPN untuk merubah HP itu menjadi HPL. Setelah menjadi HPL, maka akan dilaksanakan HGPU di atas HPL. Hanya perjanjian antara BUMN dengan otorita di sana. Jadi permasalah selesai, Pak. Nanti kita panggil, Pak, untuk KPK rekomendasinya. Yang ketiga, Pak, terkait dengan Bukit Menoreh. Bukit Menoreh akan kami cek. Apakah itu kawasan hutan atau HPL? Kalau HPL berarti area penggunaan lain itu tanah rakyat. Sehingga kita bisa atur tata ruangnya bisa menjadi hutan desa dan sebagainya untuk pembangunannya jadi indah. Demikian, Pak. Tiga hal yang sampaikan. Saya hutan Menoreh itu, Mas Anu Hadi, saya itu pengen itu betul-betul hutan saja itu. Jadi biar cantik. Karena kalau itu nanti jadi pemukiman, itu nanti jadi gersang lagi. Jadi masalah lingkungan lagi. Tata ruangnya. Jadi tata ruangnya kalau boleh, ya sudah, ya sudah. Tidak ada lagi pembangunan baru lagi. Jadi nanti kalau habis, biar saja itu tetap hutan. Kalau enggak, Jawa ini nanti habis semua. Tidak ada hutan tropikal lagi. Masih ada mungkin dari yang Anu, peserta yang mau nyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Izin, Pak Menko. Silahkan. Ya, saya Bupati Minahasa Utara. Ingin menyambung penyampaian tadi mengenai PT PN14, Pak. Memang saat ini ke Menko, ke Menko Marfes sedang fokus untuk membangun Pulau Bangka sebagai alternatif. Tetapi seperti tadi yang Pak Menko sampaikan, setelah kami cek, re-cek, dan cek lagi, agak sulit. Jadi, permasalahan di Pulau Bangka bukan masalah pembebasan lahan atau yang lainnya. Tetapi prospek ke depan. Saya lihat agak problem untuk transportasi ke Pulau Bangka sendiri. Karena memang belum... Eh, dulu yang mau bikin bangka itu siapa sih? Studinya sudah ada belum sih? Sudah ada, Pak Menko. Studinya gimana bilang studinya? Jadi kita bicara studi aja. Iya, jadi memang kalau secara kemarin kan disampaikan, karena permasalahan di PT PN14 itu yang masih belum bisa selesai, sehingga dipindahkan ke Pulau Bangka. Tetapi kan di PT PN14 itu kan jalannya sudah dibangun oleh PUPR. Bagus sekali, lebar, dan besar sampai di Pantepal, yang merupakan pantai yang paling indah di Likupang. Nah, kalau misalnya PT PN14 ini bisa selesai, maka pembangunan untuk DPSP Likupang dengan memanfaatkan lahan PT PN14 itu bisa selesai juga, Pak. Yang Likupang nggak usah tinggal. Nggak yang suruh pindah dulu ini ke Bangka siapa sih? Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada yang pindah ke Bangka tetap masalah tanah tadi sudah diberikan oleh Pak Hadi sama Pak Tiko. Ya sudah selesai, kan? Ini kan masalah tanah jualan-jualannya yang nggak jelas itu, kan? Ya, Pak Minko izin maksud saya, sebelum Pulau Bangka itu dibangun, alangkah baiknya yang dibangun yang di tanah PT PN14, Pak. Karena kan anggarannya kan terbatas. Ya, izin terima kasih, Pak Minko. Masih ada yang lain kali? Ya, silakan. Izin Pak Minko dari Toba. Terima kasih pertama karena event F1 Powerboat telah berjalan dengan baik oleh semua pihak kita yang mensukseskannya. Kami pemerintah kekuatan Toba ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akibat daripada itu kunjungan wisata ke Toba telah meningkat, Pak. Di bulan Mei tahun 2022 itu 500 ribu, tapi di bulan Mei 2023 kemarin sudah naik ke 900 ribu ke Toba. Kemudian, Pak Minko, di bulan November, rencana kita akwa baik akan diselenggerakan di Toba. Harapan kami, Pak, mohon dibantu kami karena tadi Bapak sampaikan bahwa pemerintah kabupaten harus berkontribusi mengenai dana ke situ. Persoalannya, Pak, karena ini event yang tidak direncanakan, belum kami anggarkan, maka harus ada perubahan APPD. Nantinya baru bisa. Ada kecenderungan DPRD tidak mendukung kegiatan ini, mohon dikasih jalan keluar bagi kami, terutama dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga dari Provinsi, supaya dibantu kami. Yang berikutnya, Pak, sebenarnya di Toba ini sangat kesan-kesan daripada wisatawan yang datang sangat positif, tetapi banyak orang belum tahu, Pak, tentang Toba ini. Ya, jadi kami mohon supaya kami dikasih arahan, khususnya kami karena ada di situ BPUDT, kami kabupaten yang sekitar Danau Toba ini bisa bekerjasama dengan berkoordinasi yang dipimpin oleh BPUDT supaya promosi Danau Toba ini, wisata Toba ini bisa sampai kemana-mana kami bersama-sama. Demikian, Pak Minko, terima kasih. Wah, hebat juga. Tempat itu, Pak Minko, sudah dari Rp500.000 ke Rp900.000, ya? Siap. Sudah, Pak. Ya, sudah makin hebat orang, Pak, tak, itu. Ya, silakan, Pak Menteri. Permintaanan saya, Pak Minko. Jadi, untuk mendesain kawasan Burupudur, kami minta untuk dilibatkan, Pak, Kementerian Agama. Desainnya, Pak. Desainnya. Karena kami membayangkan begini, Pak. Ada banyak mitos atau mistifikasi yang bisa diglorifikasi dari Burupudur untuk menambah minat orang datang ke sini, Pak. Misalnya, ya, seperti ada di Mekah itu ada jam besar yang tinggi sekali menara Grand Zam Zam itu, yang jauh lebih tinggi dari Kaabah, dan sekarang menjadi ikon baru. Karena diyakini jam ini lebih tepat waktunya dibanding Big Ben, gitu, Pak. Nah, jadi, di Burupudur, menurut saya, bisa kita seperti gitu, kan, Pak. Karena banyak hal-hal mistik, ada hal-hal mitos-mitos yang kita bisa gunakan. Jadi, saya minta, kalau diperkenankan, kemenang dalam proses pendesainnya, itu juga dilibatkan. Setuju, Pak. Saya kira, kalau itu saya setuju banget. Jadi, desainnya itu betul-betul dibuat komprehensif. Sehingga, kalau ada orang kritik sana-sini, semua bisa dijawab. Saya setuju aja. Pokoknya, kalau berdasarnya studi, ya, sudah. Kalau ada satu-dua yang enggak setuju, itu kan biasa. Suami-istri aja ada yang enggak setuju kok, apalagi ini. Masih ada lagi yang lain? Kalau enggak ada, apa, Bu Diana mau bicara? Silahkan. Saya, Pak. Bupati Karo, Pak. Silahkan, Bu Diana. Makasih, Bapak. Ada. Makasih, Bapak. Pertama, memang progres 25 BPSP saat ini, tapi memang masih ada yang sedang on progres, yaitu adalah kelipan murugan yang tadi juga sudah dipakaikan juga. Insya Allah, kami bisa menyelesaikan di awal PASM beberapa, 2023 ini. Sehingga, sebuah tempat progres yang di November, di Noro, sudah siap, Bapak. Dan saat ini, kami sudah mempersiapkan untuk leang kantor mahal lain dan perbedaan untuk penampangan untuk penampangan untuk penampangan. Kemudian, izin berkait dengan wakala PASM, TGBL. Kami sudah berkutun, Bapak, berkait dengan wakala arsitektur, kemudian, dan juga in-model panggungannya. Dan saat ini, kami sudah berkutun untuk penghasilan di Prasasa, Bapak, dari kemudian PUTF. Kemudian, untuk hujung, hujung, mohon izin, sepertinya dengan angka datangkan, kami sudah siap, Bapak, untuk termasuk hujung yang ada di bulu-bulur. Dan hari ini, nantinya, kami dana yang dari TTP, ITTP, kami sudah dilankan. Dan kami sudah meminta kembali pendanaan untuk hujung ini kepada Menteri Keuangan. Memangkan Bapak Menteri sudah berjirat kepada Ibu Menteri Keuangan. Selanjutnya, untuk kata-kata TPSP, TPA, yang ada di waktu rungan, kami mohon kiranya, Amdal dan Menteri Keuangan, Pak, kami sudah siap untuk wakturannya. Namun, sampai dengan saat ini, masalah sedikit, Amdal dan Menteri Keuangan, mohon kiranya, kami sudah dibantu untuk TPSP dan TPA. Kemudian, kemudian, tadi disuruhkan TPSP, sampai dengan mata Pantai Marina, sebenarnya kami sudah memakaikan alis takus, alis takus ini sudah harus dilaksikan dari Kementerian BPR kepada Menteri Perduingan. Dan itu, saya sudah diindakan, dan videonya juga segera masuk, Bapak. Mungkin itu saja, Bapak. Oke. Terima kasih, Ibu Diana. Teman-teman sekalian, karena waktu, ini hari Jumat juga, saya pikir, saya simpulkan, kita punya pertemuan hari ini. Bupati Karo, yang terakhir. Terima kasih, Pak Menko. Ini meninjak lanjuti tentang masyarakat kita yang berobat ke Malaysia. Kabupaten Karo telah menyiapkan tanah sekitar 5 hektare, di mana kami berharap di sana dijadikan untuk segitiga mas, untuk pengobatan untuk 5 kabupaten, Pak. Kabupaten Dewi, Karo, Pak Pak, Samosir, Simalungun, Aceh, satu provinsi, bisa ditampung karena semuanya melewati Kabupaten Karo, Pak. Jadi kami sangat berharap, yang mana telah kami siapkan, DID-nya juga, sudah kami siapkan, agar dibantu oleh Kementerian Kesehatan, dan juga diperhatikan oleh Pak Menko, agar masyarakat kita yang dari 5 kabupaten ini, tidak lagi pergi ke luar negeri untuk berobat, Pak. Dan telah kami siapkan lahan sekitar 5 hektare, sudah selesai, Pak. Terima kasih, Pak. Itu tadi Pak Anu, Pak Dante itu pertanyaan. Jadi saya kira ini Pak Menteri Anu ada di sini, Pak Menteri, Wakil Menteri Kesehatan, untuk jadi catatan itu. Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya tutup semua, ada satu Anu saya. Saya minta desain mengenai EV di 5 kabupaten, 5 tourist destination itu, kita coba set-up tahun 2030. 2030, nanti Pak Gubernur, sini semua harus IP. Bali 2030, Toba juga kita bikin 2030. Tapi nanti saya pikir, coba ada studi yang lebih dalam sedikit, mengenai ini. Apakah bisa 2030, atau, ya lebih lambat, atau lebih cepat. Tergantung juga nanti bagaimana jumlah motor yang kita produksi. Bapak-Ibu sekalian, saya minta kita manfaatkan momentum pemulihan parwisata untuk mengakselerasi pengembangan destinasi parwisata yang berkualitas. Jadi saya kira, kata-kata berkualitas ini kita pegang. Kita tidak ingin hanya turis-turis yang datang saja, tapi tidak berkualitas. Berkualitas. Kedua, kami sampaikan juga apresiasi tinggi kepada kerja Kementerian Lembaga yang telah bekerja ini. Saya harus akui, bahwa di lima turis, khususnya di empat turis desination yang ada, progresnya sangat baik. Labuan Bajo, saya kira, Mandalika, di Borobudur, di Toba, saya kira sangat bagus. Terutama saya pikir setelah kita bisa mulai memanfaatkan e-journey untuk melakukan kegiatan-kegiatan event-event di berbagai tempat tadi itu. Nah, saya juga ingin minta, apa namanya, industri pendukung dalam penyelesaian 63 isu utama sejak 2020 yang tadi saya sudah jelaskan. Itu saya mohon semua Kementerian Lembaga yang terlibat dalam konteks ini supaya memetaskan masalahnya. Sampai rapat kita nanti akhir tahun ini. Akhir tahun ini kita bikin rapat terpadu lagi, evaluasi itu. Jadi saya mohon teman-teman semua dalam level Kementerian Lembaga pada Eselon Pelaksana itu untuk melakukan juga evaluasi mungkin dua bulan sekali untuk sampai pertemuan kita nanti akhir tahun. Yang ketiga, ke depan saya minta kolaborasi yang lebih kuat untuk terus ditingkatkan dan 27 tindak lanjut yang sepakati hari ini harus bisa nanti dilaporkan pada akhir tahun, itu bisa sudah dituntaskan. Kalau ada masalah in between, Anda bisa telepon saya atau ODO, staf saya, deputi saya, sehingga kita bisa selesaikan. Jadi jangan dibiarkan pending isu seperti tadi misalnya Pak Menteri Agama bicara tadi hanya karena satu, apa namanya itu? Satra. Satra. Itu bisa menarik 2 juta orang turis, masa jangan pending lama-lama, putusin aja. Kan ada yang kecuali, ada yang keberatan, kita lihat keberatannya dari mana. Kalau tidak ada, ya Menteri Agama aja nggak keberatan, ya kalau TIKO yang keberatan, ya kalah lah dia. Jadi kita juga akan kembali melakukan nanti evaluasi di Labuan Bajo pada Desember 2023. Saya ulangi, evaluasi kita tahun ini ada di Labuan Bajo. Saya minta nanti di Labuan Bajo ada yang hadir di sini, Labuan Bajo. Oh, Gubernur, ya? Tampak coba Gula Mori, Pak, sekalian. Gula Mori? Gula Mori. Gula Mori. Convention, Pak. Gula Mori. Ya, boleh di Pulau Morinya aja dibuat itu. Mori itu memang bagus sekali, saya udah dari sana. Jadi ini Pak TIKO mintanya di Labuan Bajo di Morinya. Ya, biar kita juga menikmati. Saya belum pernah lihat jadinya itu. Kalau jadi, patent juga itu. Bagus, Pak. Ya, ini Pak Anu, Menteri Pariwisata, langsung bilang patent katanya. Nah, kita juga terakhir, saya mari kita tuh jangan berbicara sebanyak kebanyakan turis, tapi turis yang berkualitas. Yang spending-nya juga bisa 250 dolar ke atas. Itu yang saya harapkan untuk bisa bikin Indonesia lebih bagus. Sekali lagi, kalau kita semua kompak, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Dan nanti setelah kita tutup ini, kita akan menyaksikan peneretanganan kesepakatan mengenai e-journey ya, untuk nanti apa, aqua bike di Danotoba bulan Oktober tahun ini. Dan saya pikir e-journey yang sudah melakukan tugasnya, ini agak terlambat kita bikin e-journey ini. Sebenarnya, dengan anda di e-journey sekarang ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan para wisata yang berkualitas, saya kira muncul. Sekian terima kasih, terima kasih juga pada Pak Gubernur yang sudah menjadi tuan rumah dan semua teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritima dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan atas arahan dalam rapat koordinasi nasional hari ini. Acara berikutnya, kita akan menyaksikan upacara penandatanganan nota kesepahaman penyelenggaraan aqua bike di DPSP Danotoba. Kami mengundang perwakilan dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau In Journey untuk maju ke depan. Kemudian perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan para bupati dari Kabupaten di kawasan Danotoba dimohon untuk maju ke depan. Kami mohon izin mengundang Menteri Koordinator Bidang Kemaritima dan Investasi didampingi oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkenan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman di depan. Mohon menunggu, Bapak. Untuk penandatanganan nota kesepahaman pertama, yaitu antara Aqua Bike Racing dengan In Journey kepada para pihak di Persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, penandatanganan kesepahaman kedua, yaitu antara In Journey dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan para bupati dari empat kabupaten di kawasan Danotoba. Kepada para pihak dipersilakan. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang terhormat mohon untuk tetap berdiri di depan untuk berfoto bersama. Terima kasih. Kepada Bapak Menteri, berkenan untuk mengambil posisi untuk foto bersama. Kepada tim dokumentasi dan teman-teman media, harap bersiap. Kepada tim dokumentasi dan teman-teman media, harap bersama dan teman-teman media, harap bersama. Kepada tim dokumentasi dan teman-teman media, harap bersama kami terhormat mohon untuk menonton. Satu, dua, tiga. Sekali lagi kita berikan selamat dan tepuk tangan yang beriak. Seiring dengan ditanda tanganinya Notake sepahaman, maka berakhir pula rangkaian kegiatan rapat koordinasi nasional kita pada hari ini. Mohon izin kepada Bapak Menko Marfes dan Bapak Menteri lainnya, agar dapat bergerak menuju ruang press conference. Atas nama Panitia Penyelenggara, kami memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan setelah pertemuan berlangsung. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Pariwisata! Selamat menikmati! Terima kasih. 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 Terima kasih.